What the Verity Show Running Man, Song Ji Hyo, yang dikabarkan akan bermain drama lagi setelah 5 tahun. Ji Hyo dikabarkan akan menjadi pemeran utama wanita di drama seri KBS yang berjudul Lovely Horribly. Dan dia akan dipasangkan dengan aktor Park Si Hu. Park Si Hu ya, bukan Park Ji Sung ya. Oke, agensi yang menaungi Ji Hyo ini menyatakan kalau timnya sedang mereview penawaran tersebut dengan sinyal yang positif. Iya, drama Lovely Horribly ini akan berjenre romance horror dan seru ini pastinya. Jadi Ji Hyo akan berperan sebagai Ji Hyo Sun, seorang penulis drama yang selalu sial, tapi cerdas dan selalu optimis. Dia menulis naskah ceritanya yang ajaibnya nih, naskahnya bisa menjadi nyata. Enak tuh ya, kayak gitu ya. Oke, semoga jadi ya, mengingat film terakhir di mana Ji Hyo jadi pemeran utama itu di tahun 2014. Di film yang berjudul Emergency Couple. Iya, udah lama. Dan update kedua buat Taracarat nih, akhirnya setelah berusung kuan member 17, Joshua bikin akun Instagram. Emang fans Kpop ini pengen banget ya kalau idolnya itu punya akun sosmed pribadi, bukan sosmed official group yang dikelola sama admin. Iya dong. Jadi tau update-an langsung dari idolnya, apalagi di Instagram, idol bisa melakukan live Instagram. Jadi fans bisa langsung interaksi nih sama idolanya. Sama itu langsung ya. Dan baru kemarin dirilis, akun Joshua 17 ini sudah mencapai 300 ribu followers, hanya dalam waktu kurang dari 3 jam aja. 1 jam 100 ribu loh. Wow, enak banget ya, kayak gitu. Oke, update-nya nih, sekarang udah diangka 460-an ribu followers ya. Sebelumnya member 17 yang udah punya Instagram ada The Eighth ya, Ming Yu dan Bu Sengkwan. Nah, S-Cope dan kawan-kawan masih ditunggu nih. Bikin Instagram juga ya, selain Seventeen juga akan merilis album baru di bulan Mei mendatang. Dan ada kabar berembus kalau Seventeen akan konser di Jakarta dalam waktu dekat. So, jadi buat para carat ini, lambunglah dari sekarang ya. Dan jangan lupa follow IG Joshua and The Gang. Ya, ketemu nanti ya. Dan next, selanjutnya. Untuk para boys ada kabar dari sang vokalis, yang sedang menjalani wamil wajib militer. Jadi sang vokalis CN Blue ini diberitakan masuk ke unit pasukan khusus. Wah, serem juga ya. Pihak agensi CN Blue, FNC Entertainment menyatakan bahwa Jong Hua sudah menyelesaikan pelatihan militer dasar selama 5 minggu di pusat pelatihan dengan hasil yang memuaskan. Hebat. Jong Hua masuk ke dalam resimen pasukan khusus 702 di korps kedua setelah menjadi relawan. Oke, resimen pasukan khusus 702 di korps kedua atau dikenal dengan Phoenix Unit ini adalah pasukan khusus yang dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1982 dan merupakan pasukan khusus pertama di Korea Selatan.